Sekolah sudah dimulai, dan itu artinya otak kita dalam mode bekerja. Tapi bersama guru, kelas, dan bangun pagi, datang juga tantangan yang sebenarnya. Kami di sini siap membantu meringankan bebanmu mengakali beberapa hal dengan kerajinan. Besok ujian, tapi kamu lupa belajar. Potong penghapus di bagian tengah, tapi jangan sampai terbelah. Sekarang, potong penghapus dari arah lain, ambil potongannya. Setelah terpotong, jajarkan potongannya searah. Ambil lem dan oleskan di kedua sisinya. Tuliskan rumus apapun yang kamu perlukan di kertas kecil, lalu tempelkan ke penghapus. Setelah kering, lipat potongan penghapus. Katanya kamu jual penghapus. Bayar dengan coklat juga boleh. Yang kiri rumus matematika, yang kanan fisika. Pilih saja, cepatlah. Ya, baik sekarang pergilah. Baiklah, saatnya ujian. Tapi tidak seperti temannya yang lain, mereka punya jawabannya di otak. Atau penghapus. Aduh, soalnya susah sekali. Untung mereka sudah siap. Tenang, pasti beres. Wow, siapa sangka kamu bisa menuliskan semua rumus ke kertas kecil itu? Emi bisa jawab semuanya, tuh. Hati-hati, Lily. Awas ketahuan buruh. Selesai. Kumpulkan kertasnya, anak-anak. Tidak perlu menunggu nilainya. Kita bisa jawab semuanya, kok. Bagus. Jadi, apa rencana kita hari ini? Ya ampun, kok basah begini sih? Oh, sepertinya pulpenmu bocor dan semua barangmu kena, Emi. Ih, jorok sekali. Mungkin barangmu tidak rusak parah. Yap, sepertinya dia dapat ide. Ingin membuat pulpenmu lebih berwarna? Isi ember besar dengan air dan warna kuteks favoritmu. Tumpahkan kuteksnya ke dalam air. Jangan ragu kalau kamu ingin tambah warna. Lalu, campur secara acak. Ambil pensilmu dan masukkan pelan-pelan ke dalam cairan. Dan angkat dengan cara yang sama. Kamu dapat melakukan ini sebanyak yang kamu mau dan bisa pakai warna apapun. Wow, kamu beli pensil itu di mana? Kamu mau ini? Trims, Emi. Ini namanya sial jadi untung. Wah, Lily. Kamu pakai seatbelt atau tidak? Aduh, bukuku? Yah, tadi aku baca sampai mana ya? Makasih banyak, Lily. Merasa tak enak ya, Lily. Sebenarnya ada banyak cara minta maaf ke dia. Kamu cuma perlu klip kertas. Ambil klip kertas, lalu teguk ujungnya ke atas dan ke dalam. Lihatkan bentuknya seperti X. Setelah bikin satu, kamu bisa bikin lagi pakai klip kertas berbeda warna. Oh, lucu kan? Hei, Emi. Lihat ini. Pakai ini, biar kamu tidak lupa sudah baca sampai mana. Oh, bentuknya seperti hati. Hore, dia tak marah lagi. Aku juga bikin untukmu sendiri. Psst, ini. Hah? Kevin pakai kuteks merah. Wah, harus lihat nih. Duh, aku harus menyingkirkan ini sebelum dilihat guru. Ha! Cing! Gawat! Semua surat rahasia aku bisa dilihat orang. Ini tidak boleh terjadi. Nah, apa ini ya? Kamu surat-suratan. Kita baca yang ini ya. Model rambut bu guru aneh. Yah, kalau kamu begadang semalaman memeriksa ujian, paginya pasti begini. Dari semua suratku, dia malah baca yang itu. Mengobrol tentang hal sensitif, ambil buku tulis dan potong kertas lain dengan ukuran setengahnya. Sekarang, ambil lem dan oleskan di sisinya. Balikan kertas dan tekan ke bagian bawah buku. Pastikan untuk tekan sampai bawah dengan jari supaya menempel. Setelah itu, ambil selotip bergambar dan hias sesukamu. Kami pilih hati untuk pinggiran kantongnya. Jangan lupa ujungnya ditempel ke dalam. Wow, lihat buku kantong keren ini. Hei, Amy, ada surat lagi untukku? Sekarang, kamu tak perlu khawatir berantakan lagi. Hentikan dulu belajarnya. Amy mau bikin balon yang besar. Oh, tidak jadi. Gawat, bu guru datang. Boleh ibu lihat catatanmu, Amy? Wah, berantakan sekali. Dan ujungnya sampai keriting. Kenapa bisa begini? Dasar kamu ini. Bagaimana dengan catatanmu, Lily? Wah, sama cantiknya seperti dirimu ya. A plus seperti biasa. Hei, kenapa buku catatanmu bisa tetap rapi begitu? Sepertinya ada ide kerajinan tangan yang oke nih. Mau berbagi ilmu, Lily? Kamu bisa membuat pelindung kertas sendiri. Cukup lipat kertas persegi. Satukan ujungnya seperti ini. Dalam keadaan terlipat, ambil satu ujungnya dan lipat ke atas. Lakukan yang sama dengan ujung lain. Setelah terbentuk garis lipatan, buka ujungnya. Ambil ujung atas, arahkan ke bawah, lalu lipat. Lalu, masukkan sisi ujung ke dalam kantong yang baru dibuat. Pastikan ujungnya dimasukkan sedalam yang kamu bisa. Putar hingga terbalik, jadi bagian yang terlipat ada di atas. Pada ujung lipatan pertama, gambar bentuk seperti mata tertutup dengan bulu mata. Buat rumbai dengan kertas warna berbeda, dan tempel di ujung satunya. Tambahkan tanduk bling-bling, dan unicorn kertasmu sudah jadi. Mulai sekarang, kertas di buku dan foldermu tidak akan keriting lagi. Cantik! Terima kasih tips kerennya, Lily. Akhirnya, mata pelajaran terakhir. Oke, kita siapkan semuanya. Aku perlu semua ini. Ya, sudah kuduga ini akan terjadi. Gawat! Ada Amy! Amy, awas jatuh! Aduh, dia jatuh! Aduh, apa-apaan kamu? Mau buat aku luka ya? Aku tidak sengaja, sungguh. Yah, tak apa. Sepertinya aku tahu harus bagaimana. Ada botol kosong di dekatmu? Ambil cutter dan potong botol tepat di bawah lehernya. Jangan sampai kena tanganmu ya. Kemudian, ambil ritsleting dan tarik hingga terbuka setengah. Pada satu bagian kainnya, oleskan lem tembak. Tapi hati-hati, jangan sampai kena jarimu. Sebelum kering, tekan kain yang berlem ke pinggir dalam bagian bawah botol yang tadi dipotong. Sekarang, ambil pulpen dan spidolmu dan masukkan ke tempat pensil cadanganmu. Semuanya aman di sana. Mau pinjam spidol, Lily? Oh, baik sekali. Terima kasih. Tak perlu beli tempat pensil mahal kalau kamu bisa membuat selucu ini di rumah. Tidak puas menonton ide kerajinan sekolah keren seperti ini? Kami juga. Pastikan untuk membagikannya dengan teman sekelasmu. Jangan lupa berlangganan kanal YouTube kami agar kamu tidak pernah ketinggalan tips dan trik keren dari kami. Terima kasih.